Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back ya di Underglystone channel ini adalah channel yang mengulas soal cryptocurrency teman-teman jadi kita punya dua segmen utama yang pertama adalah analisa pagi dimana setiap paginya aku akan update news untuk pergerakan dari market khususnya market Bitcoin dan yang kedua kita ada analisa crypto dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah temen-temen request di kolom komentar channel YouTube ini thank you banget yang udah request kita udah dapat banyak masukan dan hari ini kita akan bahas untuk dua koin yang udah lumayan lama ya enggak dibahas yaitu game X1 dan yang satu lagi kita akan mengulas untuk Uniswap teman-teman ini udah dua minggu didilai thank you banget buat kesabarannya ya game X bisa naik ke 50 dollar lagi enggak terus Bang bahas Uniswap ketinggalan kereta nih sama sushi dan cake Oke kita akan coba ulas seperti apa teknikal dan juga fundamental dari kedua proyek ini yang pertama kita akan mulai dulu dari sushi Swap atau Oh bukan Susi tapi Uniswap teman-teman Uniswap atau si kuda unicorn ya si kuda unicorn ini hari ini diperdagangkan di kisaran level 76,8 rupiah teman-teman 76.800 rupiah pergerakan dari Uniswap mengalami penurunan dalam beberapa waktu dia sudah turun sekitar 5% satu harian ini volume perdagangannya turun 5% kemudian harganya juga turun 5% Uniswap adalah sebuah proyek berbasiskan DeFi dimana teman-teman bisa melakukan trading di platform Uniswap ini ya di sini ada fitur seperti swap token bahkan teman-teman bisa untuk trading di di sini dengan beberapa token yang kompatibel terhadap proyeknya seperti tether us wrap Bitcoin grog terus chainlink dan koin-koin yang lain yang tentunya mirip lah seperti exchange pada umumnya teman-teman bisa teman-teman tradingkan di sini mereka juga sudah kompatibel dengan banyak walet seperti Uniswap walet metamask kemudian koin-based walet sama walet connect walet connect ini biasanya bisa dipakai dengan trust walet juga teman-teman itu kemudian kalau kita perhatikan dari maksimum supply untuk Uniswap itu ada di satu miliar Uni sementara yang beredar itu sekitar 588 juta Uniswap oke di Twitter mereka baru info nih mereka baru aja ngeluncurin aplikasi untuk Android teman-teman ini merupakan sebuah berita bagus untuk Uniswap dimana peluncuran dompet crypto di Android ini akan memudahkan juga para user Android ya untuk melakukan transaksi di platform Uniswap mereka juga bisa transfer mereka bisa menerima mereka bisa membeli teman-teman kayaknya sih bisa di swap juga karena disini ada fitur swapnya jadi ini berita yang bagus kemarin 12 Oktober sudah sempat-sempat di isukan ya dan akhirnya baru rilis dan ini ini merupakan good news teman-teman Uniswap ini sudah kompatibel dengan berbagai macam layer di etherium mereka kompatibel sama etherium Optimism of apa namanya Arbitrum metik dan kawan-kawan jadi bisa dibilang useful banget teman-teman itu dari apa namanya beberapa news kemudian news yang lain Uniswap ini baru aja menggaet nih menggaet banyak investor teman-teman Dow Uniswap siap untuk mencoba modal Ventura protokol DeFi lulus pemeriksaan untuk memberikan sekitar 12 juta kepada AMM atau automate market maker yang didirikan Insinyur Uniswap dengan imbalan sekitar 20% kepada token tata kelola masa depan ini juga merupakan salah satu good news tapi ada bad news bad newsnya apa bad newsnya adalah Uniswap ternyata dalam pemantauan radar ya under the radar karena terkait kasus dengan SEC sama Coinbase nah ini nih ada masalah terhadap Uniswap kalau kita lihat dari beritanya teman-teman ini aku coba buat translate ya siapapun yang mengikuti ruang kripto itu kemungkinan besar mengetahui kemenangan pengadilan Grayscale baru-baru ini namun beberapa mungkin melewatkan kegembiraan hukum yang melibatkan pertukaran terdesentralisasi bernama Uniswap dengan semua perhatian tertuju pada penghapusan pengadilan banding sirkuit DC atas serangan sewenang-wenang yang berubah-ubah Komisi Keamanan Pertukaran Amerika Serikat itu terhadap aspirasi ETF Grayscale dan juga gugatan action yang dibatalkan terhadap Uniswap tidak terdeteksi oleh banyak penggemar kripto namun keputusan pengadilan dalam kasus kurang diketahui ini menimbulkan implikasi penting terhadap keputusan lain yang akan datang yaitu gugatan SEC terhadap koinbis karena diduga beroperasi sebagai bursa efek pialang dan juga lembaga keriling yang tidak terdaftar jadi koinbis kan kemarin memang sempat kena kasus ya teman-teman digadang-gadang memang hubungannya sama Uniswap ini Uniswap itu dipakai sebagai media untuk melakukan transferring uang teman-teman makanya Uniswap juga kena masalah sebenarnya secara tidak langsung ya terlibat karena kebetulan dari dari kasus koinbis ini melibatkan atau menggunakan Uniswap tadi aku juga sudah sempat post nih ada semacam news gitu teman-teman yang berhubungan sama Uniswap dompet dana investment tim dari Oneinch ini Oneinch ini salah satu protokol DeFi di Ethereum juga ya yang yang juga salah satu yang terbesar itu akhirnya menjual seluruh Uniswap yang dia punya yaitu sebanyak 416 ribu Uniswap seharga 2,13 juta USDC dan kemungkinan dia melakukan cut loss teman-teman membuang semua Uni dengan posisi kerugian jadi ada wheels dari Uniswap yang ada wheels atau tim dari Oneinch yang membuang token Uni teman-teman dia cut loss ya karena ada something mungkin kita nggak tahu pasti ada apa tapi ini sebuah berita yang menurut saya agak harus dicemaskan juga teman-teman lalu bagaimana untuk pergerakan dari harga Uniswap overall hari ini Uniswap diperdagangkan di kisaran level 4,9 dolar ya pergerakannya masih cenderung sideways masih dalam trend menurun teman-teman di bawah dari trend line ini ya yang mana level resistance terdekatnya ada di 5,7 dolar dengan potensi yang seperti ini Uniswap sebenarnya masih dalam under pressure kalau menurut saya jadi masih harus teman-teman pantau lah untuk Uniswap beberapa DeFi memang menunjukkan performa yang menarik tapi khusus untuk Uniswap ini kayaknya memang kasus yang menyangkut Uniswap itu cukup sensitif teman-teman semoga sih kedepannya ada good news ya buat Uniswap apakah Uniswap bakalan recover kembali harganya atau bagaimana? kita akan coba untuk lihat ya gimana potensi dari Uniswap sementara sih Uniswap ini bergerak dalam sebuah triangle teman-teman belum ada konfirmasi breakout dan kita perlu menunggu nih kira-kira Uniswap ini bakalan break up atau dia justru malah breakdown kembali ya semua bisa saja terjadi even kalau Bitcoin akhirnya rally tapi kalau Uniswap kena kasus bisa jadi tekanan jual juga bisa menahan Uniswap untuk naik Uniswap adalah salah satu protokol yang menurut saya sangat besar teman-teman sangat besar, kredibel dan tentunya karena kasus ini bisa menghambat pergerakan dari Uniswap sendiri oke level yang perlu diperhatikan adalah resistance kisaran 5,5 dolar ya itu adalah resistance pertama untuk Uniswap bila mana dia akhirnya breakout dari level tersebut maka hopefully pergerakan Uniswap bisa kembali rally dengan kurang lebih target kita ukur dari sini, pindahkan ke sini target kenaikan Uniswap potensial sampai ke 14 dolar kira-kira di 14 dolar sampai 14,5 dolar itu bisa teman-teman pantau sebagai momentum taking profit let's say dia berhasil tembus level 5,5 dolar tapi kalau berita buruknya bila mana Uniswap breakdown dari area 4 dolar itu adalah berita yang kurang bagus berbahaya banget karena Uniswap bisa jadi mengalami trend penurunan berikutnya untuk menuju level support teman-teman di kisaran 2,1 dolar jadi untuk Uniswap sementara gitu volume perdagangannya belakangan memang mengalami kenaikan tapi smart money nya belum seberapa tinggi next kita akan bahas untuk GMX GMX ini adalah protokol terdesentralisasi bursa terdesentralisasi atau yang disebut DEX ya teman-teman bisa melakukan perdagangan derivatif di platform GMX ini ini platformnya teman-teman decentralized perpetual exchange jadi teman-teman yang suka main futures pasti paham teman-teman tapi ini bedanya dia decentralized ya dari GMX sendiri dia running di 2 blockchain yang pertama ada arbitrum yang kedua ada avalanche dia sudah compatible dengan 2 jaringan ini GMX sendiri menawarkan trading dengan fee yang cukup murah teman-teman sangat murah biasanya kalau udah decentralized exchange pasti fee nya murah dengan keamanan yang juga sifatnya decentralized kita nggak tahu kita nggak bisa garanti juga kalau decentralized itu benar-benar 100% aman karena pada faktanya memang ada beberapa platform DeFi yang akhirnya berhasil dibobol karena hacker tapi menurut saya ke depannya semakin terdesentralisasi sebuah project harusnya mereka akan semakin aman ini adalah contoh platformnya teman-teman contoh exchange nya ya token yang bisa dipedagangkan nggak terlalu banyak ada Bitcoin kemudian Ethereum terus ARB, Link, Solana, Uni, XRP, Dogecoin, LTC nggak banyak yang bisa dipedagangkan di platform ini tapi kalau kita lihat dari news yang digembar-gemborkan ya sama market Pantera Capital, salah satu venture capital portfolio nya mengatakan bahwa GMX ini salah satu DEX yang bisa dibilang mengungguli performa dari Uniswap wow menarik ya GMX belakangan sepertinya mendapatkan semacam ya tekanan tekanan beli yang lumayan signifikan sehingga penggunaan daripada exchange ini juga mengalami trend peningkatan kalau kita lihat dari Twitter mereka kemarin melakukan update gitu teman-teman GMX volume 2 fun and soft volume 3 now with amazing mereka baru aja menyelesaikan upgrade the strategy of maximize your profit jadi semacam strategi yang bisa dimanfaatkan oleh para trader di platformnya supaya bisa memaksimalkan profit aku sendiri nggak tahu karena bukan pengguna dari GMX ya tapi overall kalau kita lihat dari beberapa sentimen ini sepertinya GMX cukup menarik teman-teman kemudian kalau kita perhatikan dari mereka punya supply maksimum itu unlimited tidak terbatas tapi untuk yang beredar itu sebanyak 9,21 juta teman-teman untuk saat ini GMX harganya ada di 770 ribu rupiah lumayan tinggi ya untuk harga tokennya jadi itu sebagai salah satu platform yang bisa dibilang cukup menarik teman-teman dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, Kucoin, Kraken, HTX dan kawan-kawan jadi nggak ada masalah sih untuk likuiditasnya mari kita cek gimana secara teknikal GMX di perdagangan hari ini diperdagangkan di kisaran 50 dolar kalau pergerakannya sudah mengalami kenaikan nah ini tadi yang nanya apakah GMX bisa tembus 50 dolar lagi ya ini udah tercapai ya sayang sekali videonya di request 2 minggu lalu tapi kita baru bahas tapi ya oke lah teman-teman sekarang dia sudah berada di 50 dolar lalu apakah GMX masih bakal menarik untuk running dan juga mungkin naik ke level-level berikutnya ya kita akan lihat dia listing di Oktober 2022 momentum listingnya sempat mencapai all time high di kisaran 90 dolar lumayan tinggi dan ya target sekarang tentunya adalah mengarah ke 50 dolar untuk secara pergerakan GMX ini baru aja menyelesaikan one cup disini kita menunggu yang namanya handle aja nih teman-teman mungkin akan butuh fase koreksi terlebih dahulu level mana yang bisa diperhatikan kita bisa tarik dari sini ke sini teman-teman akan menemukan level Fibo 61,8 di kisaran 45 dolar ya sebagai area yang cukup menarik untuk dijadikan tempat untuk mencicil jika kalian tertarik sama proyek ini kalau nggak tertarik ya nggak usah 45 sampai 42 dolar itu level yang cukup menarik untuk teman-teman yang pengen untuk melakukan akumulasi pada GMX dari saya sih nggak ada masalah ya GMX masih cukup bagus volume perdagangannya juga bagus smart money juga agak tinggi meskipun dalam 2 hari terakhir ini udah mengalami penurunan jadi koreksi yang terjadi pada GMX itu overall sih menurut saya sangat-sangat wajar ya teman-teman GMX sudah mentok kayaknya udah nggak bisa naik lagi dia reject di kisaran 55 dolar dan sekarang pergerakannya justru mengalami fase koreksi terlebih dahulu mungkin akan ada ABC corrective pattern di sini dan baru akan kembali melengkutkan trend bulisnya kita akan tunggu aja nanti kita kira-kira dapat pattern apa apakah pattern semacam falling weight pattern atau mungkin double bottom ya kita serahkan dulu sama market volume perdagangannya masih sangat-sangat baik teman-teman gitu buat GMX ya congrats aja yang udah balik naik teman-teman semoga nanti bisa kembali naik ke all time high nya ya di kisaran 80 atau 90 dolar teman-teman untuk saat ini paling gitu aja yang bisa saya laporkan kita punya komunitas diskusi di telegram teman-teman buat kalian yang mungkin punya akun telegram yang mau sama-sama berdiskusi atau yang mau dapat informasi news terbaru dari market kita banyak sekali sharing di komunitas ini ya teman-teman bisa join teman-teman linknya ada di kolom deskripsi oke gitu aja semoga bisa bermanfaat akhir kata saya Andri terima kasih jadi selamat menikmati